Halo bosku, salam youtuber pemula. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah membuatkan tutorial cara mendaftar akun AdSense. Kemudian, dilanjutkan cara mengaitkan nomor rekening bank ke akun AdSense. Nah, ini adalah video lanjutannya, yaitu cara mengambil penghasilan kita dari Youtube. Bagi yang penasaran, berapakah penghasilan atau gaji pertama Youtuber dengan 1000 subscriber, silakan simak video ini. Tapi seperti biasa, sambil menyimak, sambil like video ini. Dan yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya juga. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting seputar Youtuber lainnya. Kalau sudah, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Penghasilan kita dari Youtube di bulan pertama akan dikirim ke akun AdSense di bulan kedua pada sekitar tanggal 10-14. Dan akan dibayarkan setiap bulan pada antara tanggal 21-26. Dengan minimal pembayaran yaitu 1.300.000 rupiah. Jika saldonya belum mencapai nilai minimum, maka pembayaran akan ditunda. Dan saldonya akan diakumulasikan ke penghasilan di bulan selanjutnya. Dan totalnya akan dibayarkan setelah mencapai nilai minimum pembayaran. Nah, sekarang adalah hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Ini adalah akun AdSense yang kita buat di video sebelumnya. Dan sudah kita kaitkan ke rekening bank. Akun AdSense ini belum pernah gajian sebelumnya. Artinya, ini adalah gaji pertama dari channel Youtube yang memiliki seribu subscriber. Di sini saldonya Rp1.377.020. Sesuai dengan jadwal pembayaran AdSense, yaitu dimulai dari tanggal 21. Karena hari ini adalah hari Minggu, jadi pembayaran mungkin ditunda sampai hari kerja berikutnya. Sekarang adalah hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Kita cek lagi di akun AdSense. Di sini saldonya sudah menjadi nol. Dan sudah pindah ke pembayaran terakhir. Artinya, gaji kita dari Youtube sudah mulai dibayarkan ke rekening kita. Bukti proses pembayaran dari Google AdSense diinformasikan juga melalui email, yang isinya seperti ini. Kami telah mengirim pembayaran ke rekening bank Anda pada tanggal 21 Maret 2021. Jika Anda belum menerima pembayaran tersebut dalam waktu 5 hari kerja, sejak tanggal pengiriman email ini, harap hubungi bank Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Jadi, proses pengiriman dari Google ke rekening kita maksimal 5 hari kerja. Tapi biasanya yang sudah-sudah itu akan masuk di hari yang sama atau paling lama 2 hari kerja setelah pengiriman. Cuman, sekarang sudah tanggal 22, jadi kita akan mengecek gaji Youtube apakah sudah masuk ke rekening atau belum karena kita sudah dapat notif dari email. Kita parkir di sini saja ya teman-teman. Soalnya, kalau parkir di depan kita nanti kena biaya parkir. Ya, berang dikit nggak masalah sih daripada bayar parkir. Canda parkir. Sekarang kita lagi mau nyeberang ke depan. Jangan lupa lihat kiri-kanan ya. Karena banyak kendaraan yang melintas. Apalagi sekarang sekitar jam 4 sore, jadi lalu lintas di sini lagi ramai-ramainya. Kalau sudah sepi, baru deh boleh nyeberang. Mau nyeberang ya mbak? Lihat kiri-kanan ya. Ayo mbak, nyeberang-nyeberang. Itu udah sepi mbak. Ayo nyeberang mbak. Aduh, hati-hati. Oke guys, sekarang kita udah di ATM BRI. Dan saatnya kita mulai melakukan pengecekan. Caranya, masukkan ATM bank kalian. Pilih bahasa Indonesia. Kemudian masukkan pin ATM-nya. Masuk ke menu lainnya, kemudian ke registrasi dan info lain. Sekarang kita cek mutasi rekeningnya. Dari rekening tabungan. Dan seperti biasa, kita dikenakan biaya 500 rupiah. Sekarang kita lanjutkan. Kita tunggu struknya. Nah, di sini pada tanggal 22 Maret, ada saldo masuk sejumlah Rp1.377.020. Jadi, penghasilan kita dari YouTube otomatis akan ditransfer oleh Google ke rekening kita setiap bulan. Dan saldonya masuk utuh sesuai dengan total saldo di Google AdSense tanpa ada potongan. Untuk menghilangkan rasa penasaran, apakah uang dari Google ini bisa dibelanjakan? Sekarang kita langsung saja tarik uangnya. Masukin pin-nya jangan sampai salah ya mbak. Grogi ya mbak. Jangan grogi ya mbak. Santai aja. Kita akan tarik Rp1.300.000. Dan kita akan saksikan bersama-sama Seperti apa sih bentuk uang dan warnanya nanti? Wah, seneng banget ya mbaknya. Ciee, mbaknya gajian. Dan ternyata, gaji dari YouTube uangnya masih seperti biasa, yaitu berwarna merah. Dan teman-teman, inilah gaji pertama YouTuber dengan seribu subscriber. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu. Roman-Romannya mau toy shopping ya mbak? Sub indo by broth3rmax